Wah, bisa nih, bisa nih Bisa nih Alhamdulillah, dapat Akhirnya Dapat maksimal skor Sip Oke Selamat datang kembali di channel saya Dan sekarang kita lanjut kembali Di video Genshin Impact Untuk melanjutkan Event Legend of Vagabond Sword Dan kali ini kita Berada di challenge keempat Oke, kita Langsung aja Masuk ke portalnya, kali ini kita Terlawan siapa ya Oke Sebelumnya Kemarin Itu setelah Setelah kita Melawan Wago Kenki Saya coba-coba Kembali malamnya itu Dan Akhirnya Saya bisa menaikkan Skornya, lumayan lah 300 poin untuk challenge pertama Jadi sekarang 5600 Untuk Primo Geo Vissap Challenge pertama Terus untuk challenge Kedua yang Lalu Ada Lumayan ada naik 200 poin Jadi 5500 Karena Yang kemarin itu Sebelumnya itu Yang waktu pertama itu 5300 Sekarang 5500 Dan Untuk Magu Kenki Saya coba kembali Dan Setelah beberapa kali Gail Akhirnya bisa Naik 250 poin Dari video terakhir Yang Saya buat Jadi ada Sekarang 4750 Kita lanjut Ini challenge keempat Kita melawan Primo Geo Vissap Kembali Dan Yang Dibuff Ini Ngapain Kazuhari Disini Padahal Bannernya Itu Besok Baru Baru Keluar Terus Zhongli Dibuff Lagi Noel Dibuff Lagi Sama Dione Buff Lagi Oh Ini Sama Dibuff Sama Jalan Satu Sama Jalan Sama Karakter Oke Kita Masuk Ini Langsung Ke Expert Ini Ini Apa Yang Terus Kita Coba Langsung Kesini Attack Increase Ini Boleh Cos Cos Explosion Oke Oh Sekarang Kayak Gini Ya Ada Perbedaan Ya Ada Perbedaan Ini Channel Keempat Ini Dia Mengikut Ada Ada Yang Ngambil Dari Channel Terus Ketiga Dibuff Untuk Pilihan Di Behold D-nya Apalagi Cepat D-nya I Salah Oke Ini Gini Aja Gapapa Cryo Resist Oke Terror Resist Oke Attack Increase Oke Movement Speed Charakter Perkacab Sial waw hmmm disesain karakter oke oh ini gak usah deh tapi smorden efektif persentik yes good case boleh turun ga persen waw lebih bahaya ini boleh ini nggak usah dulu coba begini dulu ya coba ini oke coba begini ya ini kita nggak usah selesai selesai oke kita start hmm kita pakai nah ini yang pas channel pertama saya coba pasti seperti ini yang untuk dapetin score 5600 itu sekarang kita coba lagi pakai set part yang sama oke kita start wah udah ngexpire ya oh event Batesummer Island udah habis ya eh bener ya iya iya cuma tinggal tokonya aja nih masih ada oke sebelum itu kita buff dulu buffnya buff kita buff stamina ini terus adaptus terus terus Sun Strength atau Divan ya Sun Strength atau Divan ya Sun Strength atau Divan ya coba ini dulu deh coba ini Sun Strength curas positionnya api atau angin ya hmm 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 itu yang aku Semua ini adalah saya yang menang! Semua ini adalah kata-kata Muno! Kata-kata! Kata-kata! Muno! Kata-kata! 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 Uh- Uh- Kata-kata! Terima kasih telah menonton! 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 ini kita ambil dulu rewardnya alhamdulillah ini kalau misalkan kita tambah 200 ya bedanya 200 poinnya oh ya tetap aja sih gak sampai dapet ini sih yang 23 ribu itu mesti nunggu besok atau kita naikin yang channel sebelumnya tapi enggak deh kayaknya cukup kita cukup di dulu tapi boleh nih untuk terakhir lah untuk tryhard yang terakhir kita aktifin semua rata kanan dengan seperti ini oke kita coba aja siapa tau bisa dengan settingan seperti ini oke buffnya kita timpa dulu buffnya kita timpa dulu mana ya oh ya ini ini kita timpa lagi ini adaptus terus moon pie habis ke moon pie kita terus yang api oke ini untuk oh ini sudah pick 6250 ya pick ini kalau semua dihidupin dan rata kanan expert 6250 oke kita selamat menikmati selamat menikmati kemudian Terima kasih telah menonton! 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 di bawah 25% aja terus ganti karakter ini sama seperti yang lainnya kalau kita ganti party kalau yang ini nih kalau kita ganti ganti orang ganti aktif orang itu dmg dari musuh ke kita itu nambah juga 25% ini enggak papa sih ngon kan aja karena kita pake sel dan kita juga bisa ngindarin pakai das Hai nih bisa di setempat kali jadi bisa sampai 100% kalau kita ganti karakter empat kali gitu itu Hai jadi 100% dmg musuhnya itu hanya disini kalau misalkan kita cowok main cowok ya sampai main cowok berempat gitu ini ini on-kan aja karena enggak akan pengaruh jadi ya kalau main cowok empat orangnya sangat-sangat aman untuk di on-kan karena kita enggak enggak bakal bisa ganti karakter pas selama di challenge itu terseptal di challenge bikin aktif karakter di ke-15% selama 10 detik tiap 5 detik this week and so time nah ini agak mereportkan cuma tadi kayaknya enggak terlalu banyak pengaruh kalau kita buff kalau kita makan makan makanan-makanan sama buff potion soalnya tadi eh hampir enggak kelihatan debuff nya gitu Hai karena pertama Hai ada resonance api Hai terus juga ada buff dari ultinya Bennett juga Hai jadi enggak terlalu nampak kalau kalau debuff ini selama karakter kita bisa ngebuff attack nya lagi biar untuk nimpain debuff yang ini Hai ini dia untuk debuff ini dia bisa di-stack lima kali jadi bisa sampai 75% ngurangin attack kita terus main aktif karakter api is more dan 50% nah ini eh kalau misalnya HP karakter Hai yang kita gunakan itu HP nya di atas 50% Hai ateknya kurang berkurang 25% nah ini bisa kita di negasikan bisa kita pentalin pakai resonance api karena kalau misalkan di part kita tuh ada dua karakter api dia ada resonance untuk naikin ateknya 25% jadi ini bisa bisa diaktifin terus bisa bisa diaktifin terus kita akalin dengan resonant api jadi ini jadi enggak pengaruh dia debuffnya kalau kita kalau kita ada ada resonant api terus intrus primul nyerseward demik ke karakter pertimbangkan silo ini above yang debuff yang baru dari dibandingkan challenge yang pertama Hai tapi enggak papa kalau misal misalkan sil kita udah mumpuni gitu pakai aja dan kita juga bisa nge-dots juga bisa bisa ngindarin juga bisa pakai das juga dan tadi juga kita pakai buff untuk nambah Hai jadi yuk kalau merasa Hai kalau merasa percaya diri dengan siap yang kita punya aktifin aja ya Hai terus berimu jauh bisa persistent will decrease less after being hit by from mobil-mobil shower backless ini debuff yang baru yang agak beda dari yang primo yang pertama Hai ini jadi Hai eh misalkan dia itu kena-kena account yang dia nyembur ke tanah itulah terus bisa kita kontrol pakai cel itu kalau dia kena itu kena-kena backlash nya itu kena counter dari serangan dia itu itu resistennya Hai resistennya di Chris Hai Oh resistennya jadi itu resist agak berkurang eh will decrease ini Chris less after berbicara Hai Oh jadi resistennya itu Hai resisten untuk yang big mungkin ini maksud resisten untuk kena-kena backlash yang kembali itu dia 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 jadi berkurang demik demiknya demik demik kayaknya sebut itulah Hai agak bingung juga ini masih masih apakah resistennya itu naik atau resisten dari demik-demik backless itu dia Hai naik jadi tuh Hai Oh ya ya gini-gini maksudnya jadi pas eh primogia visap itu kena backlash dia ke jadi resistnya itu agak akan berkurang tapi kalau ini di on-kan pengurangan resistnya itu enggak sebanyak dari yang pertama dari yang sebelum dia kena backlash mungkin masukin seperti itu tapi enggak papa ini aktifin aja karena Hai agak jarang-jarang juga sih kalau dia dia ngembur ke bawah itu yang bisa kita counter pakecil Oke jadi seperti ini ini sudah on semua dan ini sudah rata kanan ya jadi pick skornya untuk calon keempat ini dia 6.250 dan ini settingan saya kelihatan yang kelima berarti lawan usiannya kembali horor lah oke untuk set-part ini hutau hutau ini masih belum ada modifikasi dari yang awal saya pakai yang awal saya pakai saya hanya modifikasi sedikit untuk bened-bened itu saya tingkat udah-udah lep udah ningkatin talentnya satu level jadi sekarang level 8 talent ultinya untuk si yo-yo-yo ini nggak ada perubahan dari yang awal videonya ada di yang jalan pertama untuk set hutau ini ada di challenge yang kedua yang lawan kasihanit semua kalau lebih jelasnya lebih detail yang ada modifikasi sedikit ini zhongli zhongli ini saya sudah modifikasi artifaknya sekarang pakai dua set mililit jadi HPnya naik dan ini sensnya pakai HP terus kepalanya juga pakai HP HP ini start setelah modifikasi sedikit jadi selesai oh ini ini dari buff ya 35% ini ya demi bonus ini start yang barunya terus weapon juga saya modifikasi pakai black tessel untuk naikin HPnya jadi sekarang HP total HP zhongli itu 43.000 dan ya talentnya level 10 jadi seperti itu yang zhongli yang sekarang saya sudah modifikasi oke mungkin sampai disini dulu ya untuk video kita kali ini mengenai channel sekempat dari event Vagabond Vagabond sword Vagabond sword Oke bagi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai Genshin Impact silahkan di komentar atau bisa langsung menuju di discord saya di discord saya di dansblade bagar 8689 silahkan atau mau mengajak saya mabar di Genshin juga boleh singgal kontak saya aja ya newid nya tapi friendly saya sudah hampir penuh ya sudah 4445 jadi add saya aja di discord versi kita aku Oke mungkin sampai disini dulu ya Oke terima kasih telah menonton Bagi yang mau Berminat mau support channel saya Silahkan di subscribe saja Baik Kalau begitu Kita cukupkan sampai disini dulu Dan kita lanjut lagi Untuk besok Untuk video selanjutnya mengenai challenge Terima Oke thank you